Kolonel Infantri Faisal Izzuddin Karimi, sosok yang terus melekat mendampingi Presiden Jokowi di setiap kejatan, tanpa terkecuali saat pidato kenegaraan di gedung MPR Rabu 16 Agustus 2023. Sikapnya selalu waspada, matanya terus memperhatikan sekeliling, memastikan semua dalam keadaan aman. Sesekali ia juga berkoordinasi dengan tim, menggunakan saluran komunikasi yang khusus digunakan PAS PAMPRES. Kolonel Faisal Izzuddin Karimi merupakan komandan Grup A PAS PAMPRES sejak September 2022 lalu. Grup A memiliki tugas melaksanakan pengamanan fisik langsung jarak dekat setiap saat terhadap Presiden Joko Widodo beserta keluarganya. Faisal Izzuddin merupakan perwira lulusan Akademi Militer tahun 1999 dari Korps Pasukan Baret Merah KOPASU. Pria kelahiran Gresik 22 April 1977 itu, pernah menjabat sebagai komandan Brigif 26 Gurana Biara Wai Mokodam 18 Kasuari yang bermarkas di Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat. Digasar dari Papua, Faisal pernah dipercaya mengemban amanah sebagai dandim 0410 KBL Bandar Lampung. Selain itu, Faisal pernah menjadi komandan dalam upacara penurunan bendera Sang Merah Putih pada 17 Agustus 2021 lalu. Faisal bertugas bersama dengan tim paski beraka Indonesia tumbuh. Dalam karir militernya, ia juga pernah menjabat wakil asisten operasi pasukan pengamanan presiden. Bahkan, Faisal juga pernah menjabat sebagai dandim 0506 Tangerang. Terima kasih telah menonton!